Tidak terima dengan pelaporan Ketua Umum Cyber Indonesia, Muanas Alaidit, yang ditujukan kepada Hadi Pranoto menyoal penemuan obat COVID-19 yang diduga hoax. Hadi Pranoto justru melaporkan balik Muanas setelah melakukan pencemaran nama baik. Kuasa hukum Hadi Pranoto, Angga Busralesmana, menyatakan kedatangannya ke Polda Metro Jaya selasa 11 Agustus 2020 itu guna dimintai klarifikasi terkait laporannya tersebut. Jadi kita tadi sudah selesai, baru tahap belum sampai pemeriksaan baru ngobrol-ngobrol aja. Sebentar, setelah itu nanti dilanjutkan ke yang lain. Tapi tadi juga sudah ngobrol sama penyidik dari Cyber, ya nanti tinggal dilanjutkan. Kemungkinan kalau dari klien kita akan dipanggil tadi, sudah ada surat panggilan, dan hari Kamis rencananya dipanggil dari pihak penyidik. Jam berapa? Untuk posisinya klien kita sebagai saksi terlapor. Kita melaporkan kepada MA. Oke, kita melaporkan kepada MA, ada kata-kata yang memang menurut klien kami itu nggak benar. Pertama, klien kami tidak pernah menjelaskan bahwa dirinya dia profesor. Yang kedua, bahwa ada kata-katanya si MA ini yang dia berpendapat pribadi. Kalau kata-kata yang salah sih, mungkin kalau saya lihat dari segi hukumnya, ada penyampaian-penyampaian yang memang tidak diakui oleh klien kita seperti gelar profesor. Atau apa, memang klien kita tidak pernah mengakui bahwa klien kita adalah profesor. Itu sudah ditekankan dari awal. Tapi kalau Mas Henji itu memanggil, mungkin kita tidak tahu, nanti ditanyakan saja sama Mas Henji. Jadi baru, karena ini posisinya kita yang sebagai pelapor, jadi baru koordinasi-koordinasi saja dengan penyidik. Jadi belum ada yang terlalu masuk ke substansi. Laporan hari ini, baru konsultasi, paling kita lanjutkan hari Kamis lagi. Sempat disinggung Hadi, menjauhi wartawan dengan tidak memberikan keterangan, Angga mengaku bahwa Hadi tengah tidak enak badan. Alhasil, Hadi harus pulang terlebih dahulu. Pihaknya hingga kini tengah mempersiapkan data-data sebagai pendukung pelaporannya kepada Muanas Alaidit. Karena beliau ini lagi tidak enak badan, kurang enak badan, jadi beliau harus duluan. Bukan menghindar kami, Anda menghindar kami. Kita yang ngumpet, Pak. Ada. Kita sebagai apa? Yang kita sebagai pelapor? Terlapor? Bukti-bukti apa yang akan disiapkan oleh Pak? Ya kalau bukti-bukti, kita sudah ada nanti beberapa peningkoran, print-print out juga, terus hasil-hasil penelitian macam-macam. Makanya kita belum tahu. Karena kita kan belum dipanggil sama pendidik. Apa yang diinginkan oleh pelapor pun, kita juga belum tahu. Karena kita belum diperiksa. Buat hari Kamis, ya pasti data-data dari kita lah. Data-data apa itu, besok baru mau kita klirkan. Terima kasih telah menonton!